Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat Sebelumnya kita sudah membuat sidebar Yang di samping kiri ini Dan kita juga sudah memperbaiki header Memberikan icon Kemudian mengganti tulisan yang ada pada menu header ini Jadi ketika klik username akan muncul profile, setting, dan logon Nah untuk berikutnya kita akan buatkan konten dan footer Untuk konten ini adanya di kolom yang kedua Jadi langsung saja di bagian kolom kedua Di sini kita bisa isi dengan konten Nah kontennya kita isi dengan apa? Kita bisa ambil card Jadi kita lihat saja di bootstrap Kita cari bagian card Kalau kita tidak menemukan Bisa kita ketik ctrl k Dia akan muncul pop up set Kita cari saja di sini card Seperti ini ya Nah kalau kita klik salah satunya Dia akan menuju ke card Nah tinggal kita pilih kira-kira mana card yang sesuai untuk konten kita Saya akan mengambil card yang ada header and footernya Jadi yang bagian ini Nah caranya bagaimana tinggal kita copy saja Klik copy kemudian kita masukkan ke dalam kolom yang kedua ini ya Call lg9 Kita pastikan kemari Kita format ya Alt shift f Kita save Kita lihat hasilnya Refresh Nah ini ya muncul Nah ini kita sudah bisa hapus background dari kolom yang kedua ini Caranya background secondary ini kita bisa delete Nah kalau kita lihat hasilnya sudah jadi seperti ini Konten ya Nah ini kita bisa ganti-ganti ya Fitur ini kita jadikan home ya Ini kita isi dengan tulisan ya Misalkan kita isi ini fitur jadi home Kemudian ini isi juga ya card title nya Ini untuk contoh saja ini adalah bagian home gitu ya Refresh Ini sudah muncul hasilnya Kemudian tulisannya kita perbanyak saja Biar dia turun agak ke bawah ya Melewati dari sidebar Yang bagian ini Ini kita tambah saja Bisa kita ketik seperti ini Lorem Misalkan 30 Enter Nah dia akan langsung otomatis mengenerate tulisan Kita coba refresh Nah muncul seperti ini Oke ya Ini sudah menarik ya Kemudian kita akan tambahkan footer ya Namun sebelum kita tambahkan footer Kita mau lihat Jika konten kita itu panjang ya Ada scrollnya di sebelah kanan Kita mau lihat apakah header ini akan tetap di atas atau tidak Nah kita bisa coba dengan cara begini Kita tambahkan dulu di body ini Kita kasih style Ini untuk mengecek saja ya Kita kasih style Hey Misalkan kita isi dengan 3000px gitu ya Sehingga ketika kita jalankan Dia akan Ups sorry ada yang keliru Kita lihat Oh ini 3000px ya Jangan 300px Kita ulang lagi Kita refresh Nah muncul nih scroll ya Scroll nih Nah ini lihat Kalau kita scroll ke bawah Headernya juga akan naik ya Ke atas Dia menghilang Jadi harusnya Headernya ini tetap Jadi jangan Naik ke atas ya Dan menghilang Caranya bagaimana Di bagian nav Di sini Kita bisa berikan Di sini Tambahan kelas Namanya Sticky top Nah jadi Kalau kita refresh Ya Kemudian kita scroll Nah lihat Headernya masih tetap di atas Jadi tidak hilang Oke sip Kemudian kita akan tambahkan footer ya Footer ada di Di bawah Jadi kita bisa tambahkan footer Nanti kita bisa berikan juga Sticky button ya Jadi sehingga Begitu kita scroll Dia juga Tidak akan hilang Tapi kalau kita mau Biarkan saja Ya tidak Masalah juga Kita tambahkan Berarti kita harus Buatkan Diff baru ya Di luar dari kolom Yang atas ini Nah jadi kita Buatkan dia Di luar dari kolom Row dan Konten Coba kita Tambahkan di sini Kita kasih Diff Ini bisa Asal-asal aja Misalkan Copyright 2022 Markas virtual Oke coba kita refresh Nah hasilnya seperti ini Dia di atas ini ya Jadi kita bisa kasih dia Sticky bottom Ini kita bisa Tambahkan Kelas disini Kelas Sticky bottom Kita coba Lihat Hasilnya Bagaimana Apakah dia turun ke bawah Oh tidak ya Ternyata dia tidak turun ke bawah Maka coba kita periksa Apa yang salah Kita bisa mengubah Sticky ini Menjadi Fix Coba kita lihat Hasilnya bagaimana Nah oke ya Pindah ke bawah Berikutnya kita akan Buatkan dia Ketengah Jadi kita bisa isi Dengan class Text center Kita refresh Nah oke Pindah ke tengah Ini kalau kita scroll Dia tetap berada Di bawah Jadi tidak hilang Ini tapi terlalu Mepet ke bawah Kita kasih Margin button MB2 Kita coba dulu Kita kasih MB2 Margin button 2 Nah kalau kira-kira Sudah pas Berarti Sudah oke ya Nah ini nanti Teman-teman bisa Kreasi lagi Dengan Yang lebih bagus Apakah Diberikan warna Kemudian diberikan Background Garis Atau bagaimana Nah untuk sementara Saya rasa cukup Seperti ini dulu Nah ini menjadi format utama ya Desain atau template utama Yang akan kita gunakan Untuk konten-konten Atau bagian Atau pick-pick yang lainnya Nah nanti Kita akan buatkan Untuk order Customer Product Report Itu masing-masing Mempunyai konten tersendiri Tapi nanti sidebar nya Itu tetap 1 Kemudian headernya 1 Kemudian footer nya juga 1 Tapi yang berubah-berubah Itu adalah kontennya Nah bagaimana cara buatnya Saya akan buatkan Pada video berikutnya Oke sekian dulu Video pada kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Tetap semangat Bantang menyerah Sebelum laptop berasal Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax